Pemirsa Singapura akan melakukan investasi besar-besaran dalam inovasi kesehatan pasca pandemi COVID-19. Dana yang akan dianggarkan melampaui stimulus langsung yang digelontorkan untuk membantu pemulihan ekonomi dari dampak pandemi virus corona. Seperti dilansir dari Bloomberg, Wakil Perdana Menteri Singapura Hank Suikid mengatakan bahwa negara itu akan mengalokasi anggaran lebih dari 20 miliar dolar Singapura untuk mendukung penelitian di bidang high impact seperti ilmu kesehatan dan biomedis, perubahan iklim, serta kecerdasan buatan. Hank Suikid menyebutkan investasi tersebut merupakan bagian dari rencana penelitian dan pengembangan 5 tahun yang sedang difinalisasi pemerintah Singapura saat ini. Pada Jumat lalu, Singapura mulai memasuki fase kedua pembukaan kembali aktivitas ekonominya setelah berbulan-bulan menerapkan kebijakan lockdown untuk menekan penyebaran COVID-19. Hank Suikid mengatakan tugas pemerintah Singapura yang paling mendesak saat ini adalah menciptakan lapangan pekerjaan setelah ekonomi negara itu menghadapi kontraksi terbesar sejak kemerdekaan tahun 1965 dan terjadi rekor penurunan lapangan kerja pada kuartal pertama. Para pejabat negara itu telah berjanji menciptakan 100 ribu pekerjaan baru dan memberi peluang pelatihan untuk membantu meredam dampak pukulan pandemi tersebut. Ini hanya kedua kalinya Singapura menggunakan simpanan nasional. Pada 2009, pemerintah menerima persetujuan untuk menggunakan cadangan sebesar 4,9 miliar dolar Singapura untuk membantu mendanai paket dukungan pemerintah selama krisis keuangan global. Pemerintah membayar kembali jumlah yang ditarik ke cadangan pada 2011 setelah krisis berlalu. Berbagai sumber untuk IDX Channel.